Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan Gema Patas tahun 2023 dan penyerahan sertifikat PTSL 2022. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mendukung program tersebut karena memiliki banyak manfaat, salah satunya yakni nilai ekonomi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Jumat 3 Februari 2023 menghadiri kegiatan Geraga Masyarakat Pemasangan Tanda Patas atau Gema Patas tahun 2023 dan penyerahan sertifikat PTSL 2022 yang dipusatkan di RT 32 Kelurahan Eka Jaya Palmera Kota Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jambi, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau PPN Jambi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR PPN RI Hadi Cahyanto juga turut menyampaikan sambutannya secara online mengenai tanda patas tanah. Sementara itu, dikatakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mendukung program tersebut karena program ini dinilai memiliki banyak manfaat yang salah satunya adalah economic value atau manfaat ekonomi. Kami tentu juga sangat mendukung kegiatan ini karena manfaatnya banyak ya. Tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah economic value added, jadi penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat yang sudah punya sertifikat itu bisa dimasakkan untuk mendapatkan dana, usaha, perguna dan sebagainya bisa berguna sekali. Dijelaskan oleh Kepala Kanwil BPN Kota Jambi, program Gemah Patas ini ditargetkan 1 juta pemasangan patok se-Indonesia, di mana untuk Provinsi Jambi ditargetkan sebanyak 11 ribu dan Kota Jambi 300 patok. Target hektarnya kita memperkenalkan mereka dan total bidang BPN S1 pemasangan. Dalam rangkaian acara ini juga dilakukan penyerahan sertifikat hak milik kepada beberapa perwakilan masyarakat. Lelis Carlina, Cek TV, Laporkan.